Burung elang merupakan predator yang tangguh dan terampil dalam berburu. Tapi bukan berarti mereka merupakan hewan yang paling ditakuti di alam liar. Setiap hewan di alam liar memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun burung elang memang dikenal sebagai predator yang efektif dan mematikan. Oleh karena itu, hewan yang menjadi mangsa burung elang, mereka akan merasa takut dan berusaha menghindari burung elang. Burung elang akan mengamati mangsa mereka dari ketinggian. Kemudian ia akan mengincar dan menyambar mangsanya secara langsung. Saat burung elang mendekati mangsa, mereka akan memperlambat kecepatannya, memperhitungkan jarak dan arah mangsanya, dan tiba-tiba menyambar dengan cakar mereka yang kuat. Ada beberapa jenis elang yang mampu memburu monyet. Sebenarnya elang sangat jarang memburu monyet, karena monyet memiliki kemampuan bergerak dan berlari yang cukup cepat. Selain itu, monyet juga biasanya hidup di atas pohon, sehingga sangat sulit bagi burung elang untuk mengejar dan menangkap mereka. Tapi ada beberapa jenis burung elang yang mungkin dapat memburu monyet, seperti burung elang herpi. Elang herpi dikenal sebagai predator yang kuat, dan sering memburu mamalia besar seperti monyet. Mereka biasanya berburu di hutan hujan, dan memanfaatkan sayap dan cakar yang kuat untuk menangkap dan membunuh mangsa mereka. Namun perlu dicatat, elang herpi tidak tersebar di seluruh dunia, dan biasanya hanya ditemukan di wilayah tertentu, di Amerika Tengah dan Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!